community development itu hal yang kunci. Jadi di sini kita melakukan edukasi dan manage community development. Jadi ini salah satu dari, seperti ini tampilan untuk kemandirian dan quick access dari Revit, setiap merchant memiliki dashboard. Dashboard sendiri, di mana dia bisa memantau aktivitas-aktivitas toko online-nya, dia bisa meng-create tokonya, dia bisa mengatur toko, bahkan dia bisa memiliki jaringan sendiri, semuanya bisa diatur di dalam sini. Dan ini aksesnya langsung. Lalu kemudian toko-toko tersebut, ini adalah beberapa dari merchant kami yang, merchant Revit yang menggunakan Revit sebagai sarana toko online mereka. Kemudian karena kita terintegrasi secara seamless ke Viralmo, setiap toko di dalam Revit itu memiliki akses langsung ke jaringan promoter di Viralmo. Viralmo ini adalah satu platform yang mempertemukan antara promoter dengan pemilik produk. Promoter ini adalah mereka yang akan membantu pemilik produk melakukan marketing, pemasaran, penjualan, bahkan mereka juga melakukan promosi. Mereka bisa menjadi reseller, mereka bisa menjadi dropshipper, mereferensikan, bisa berfungsi seperti itu. Jadi nanti akan bertemunya di sana. langsung otomatis terkoneksi ke jaringan ini. Dan produk-produk dari teman-teman di Revit nanti akan muncul di listing di Viralmo, baik di web-based maupun di mobile-based. Di mobile-based di sini nanti masuknya ke aplikasi yang namanya TagPay. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari promosi yang dilakukan oleh promoter. Jadi produk-produk dari teman-teman yang muncul di listing Viralmo akan dilihat oleh promoter dan mereka akan memilih mana yang kliknya bisa yang saya suka untuk share atau bisa di-share. Ini di-share-nya bisa melalui platform apa saja, terutama sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, kemudian WhatsApp maupun Telegram. Nah hal-hal tersebut yang karena kenapa? Karena untuk meraih market yang jauh kita membutuhkan satu agent untuk menjalankan itu. Salah satunya adalah promoter ini. Ini adalah edukasi dan community development dari Revit. Kami memiliki kelas-kelas online kemudian channel-channel yang bisa diikuti oleh para bisnis yang ingin berpindah langsung nggak pakai bingung untuk setup digitalnya. Dan ini kita juga ada support community-nya dan kurang lebih seperti itu dari Revit, biar saya nggak terlalu panjang kerjaan yang lain. Ini adalah, intinya adalah apa yang kita hadapi sekarang ini adalah proses yang maraton atau jarak jauh panjang perjalanannya, bukan lari sprint yang jarak pendek. Jadi kita harus bisa menjaga satu sama lain dan berusaha mencari jalan keluar di masa yang cukup-cukup sulit saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya, kita kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mas Banu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Silvia Ratna dari Revit. Jadi persentasinya sangat bagus. Ini ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, yang dimaksud sebagai kenormalan baru adalah sebenarnya dunia digital. Jadi pandemi COVID-19 ini membentuk sebuah kenormalan baru yang tadinya dunia offline, sekarang kenormalan baru ke depan itu adalah dunia digital. Itu yang pertama. Lalu memang seperti yang diutarakan Ibu Silvia tadi, dengan adanya perubahan itu mental kita juga harus berubah. Jadi yang tadinya UKM itu saling bersaing satu sama lain, kita diberi contoh oleh Revit ID bahwa saatnya sekarang kita ini untuk bukan lagi bersaing tapi berkolaborasi satu sama lain. Terus integratif dan multi-platform. Jadi saya sendiri juga agak terpukau dengan Revit ini ternyata ada pengembangan UMKM-nya, terus ada sangat multi-platform sekali ya. sampai ke diviralkan juga, di edukasi juga. Jadi memang tren ke depan itu bukan lagi bersaing antar UMKM, tapi sebagai platform untuk mencapai tujuan yang lebih besar. begitu terima kasih Ibu Silvia Ratna. Teman-teman jika masih ada pertanyaan dari pemateri nanti silahkan ditulis di chat ya. Nanti dari tim admin akan memilih mana pertanyaan yang sesuai dengan materi, untuk kemudian dijawab oleh pemateri. Presentasi berikutnya dari Bapak Andika Sunandar dari LPDB KUMKM. Ini Bapak Andika juga akan overview tentang ekonomi di era pandemi ini seperti apa. Lalu dari LPDB KUMKM sebagai lembaga pemerintah ini halal apa saja yang program apa yang ada dan apa inisiatifnya untuk menyelamatkan banyak UMKM dan kooperasi yang banyak bertumbangan di era sekarang ini. Pak Andika, apakah bisa stand by? Oke, terima kasih. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Andika Sunandar dari LPDB KUMKM. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Bandung, terima kasih kepada Yayasan Satu Nama. Mohon izin untuk sharing terkait dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Terus pada saat yang sulit ini, kami juga tidak berharap UKM justru semakin turun. Justru LPDB sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana bergulir, kami ingin menyalurkan pembiayaan, menjadi solusi lah, pembiayaan bagi kooperasi khususnya dan UKM strategis di masa ini. Ada beberapa hal yang sudah kita, mohon maaf apa bisa ditayang slide-nya ya. Oke, bisa Pak, sebentar. Ini... Ya, berikutnya Mbak. Nah, ini adalah gambaran potret kontribusi UMKM di Indonesia. Jadi UMKM di Indonesia itu adalah 99% dari total populasi yang ada di Indonesia. Kontribusinya itu terhadap lapangan kerja itu menyerap 97%. Terus memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto itu sekitar 60%. Lalu kemudian berkontribusi juga terhadap ekspor kita, terus investasi nasional kita, dan digitalisasinya juga masih lumayan kecil, tapi sudah berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Nah, ini adalah gambaran UMKM di Indonesia. Kemudian di sebelah kiri ada indeks bagaimana kebijakan antar negara, khususnya di Asia Tenggara yang telah kita capture. Indonesia masih di peringkat keempat. Nah, ini kita sedang rusak keras juga khususnya saat pandemi ini bagaimana untuk menumbuhkan UMKM kembali ke posisi awalnya sebagai garda terdepan perekonomian nasional. Nah, ini kita saat ini bersama-sama lah. Ini bersama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk operasi dan UMKM. Kemudian slide selanjutnya. Ini adalah hanya gambaran prediksi terhadap perekonomian Indonesia. Dimana pada saat pandemi, seluruh pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara mungkin yang terimpak dengan COVID-19. Kemudian terjadi PHK itu meningkat, terus kemudian masyarakat miskin juga itu juga meningkat. Nah, kondisi ini justru harus kita segera antisipasi dengan berbagai hal, termasuk ikut melaksanakan, ikut tetap ikut berkontribusi melalui UMKM atau kooperasi. Jadi, justru dengan saat-saat yang sulit ini kita harus segera bangkit untuk mengembalikan semua kekuatan perekonomian yang sudah di... Yang saat ini kita diangka 5% itu harus kita kebalikan lagi seperti semula. Ya, ini caranya bagaimana ya bersama-sama. Nah, kemudian next slide selanjutnya itu ada survei dari beberapa lembaga. Jadi intinya gini, di saat pandemi ini terjadi penurunan penjualan, penurunan permintaan. Itu sudah kita alami, terus kemudian harga bahan baku di beberapa sektor juga kita amati sudah naik. Terus akhirnya terjadi produksinya terhambat, akhirnya terjadi pengurangan tenaga kerja, akhirnya terjadi kesulitan permodalan. Nah, kejadian ini memang tidak diinginkan oleh seluruh pihak, namun kita tetap, apa ya, ini sudah-sudah terjadi seperti ini. Nah, kita coba mengembalikan, ini menjadi seperti semula, mudah-mudahan ke depan, ke depannya ini. Fokus kita di LPDB, kita membantu di sisi permodalan. Jadi, kita bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya LPDB, ini harus hadir justru. Ketika mungkin di lembaga pembiayaan lain melakukan stop selling, justru LPDB ini di sini karena milik pemerintah, itu harus hadir dan itu tetap untuk menyalurkan pembiayaan fokus kepada kooperasi dan UMKM. Nah, slide berikutnya. Gambaran-gambaran yang tadi sudah saya gambarkan, jika dilihat dari sisi simpelnya, itu seperti ini. Jadi, dari sisi permintaan, konsumen itu sekarang juga menahan diri untuk melakukan pembelian barang. Karena kenapa? Karena ya ada ketidakpastian tentang ke depan seperti apa, terus takut tertular penyakit, tadinya keluar rumah, sekarang sudah ada di rumah saja, terus kemudian pembatasan-pembatasan lain. Akhirnya yang terjadi ujung-ujungnya adalah menunda pembelian. Nah, kenapa di sisi lain juga pendapatan? Karena biasanya pendapatan kita itu mungkin ada yang sifatnya harian, itu karena ada pandemi ini, justru ini pendapatannya menurun. Kemudian dari sisi penawaran, juga sama tenaga kerja sama bahan baku ini terkontraksi lah, akibat dari pandemi ini, sehingga ini masa tersulit, Pak. Di saat krisis 98, lebih sulit ini, Pak, daripada krisis 98. Tapi ini kondisinya tentu berbeda, tentu kita punya challenge yang lebih berbeda juga, dan itu semua bisa kita lakukan untuk terus mengembangkan kooperasi dan UKM. Nah, next. Berikutnya. LPDB, kami di LPDB ini bertugas untuk mengelola APBN, Pak. APBN untuk menyalurkan pinjaman pembiayaan kepada kooperasi dan UMKM. Nah, kami telah menyalurkan kepada 152 ribu UMKM, Pak, se-Indonesia sepenjak tahun 2008 sampai dengan 2020. Nah, ini ada sekitar 2 ribu, ya hampir 2 ribu lah kooperasi yang sudah kita biayai, dan pada tahun 2020 ini kami hanya membiayai kepada kooperasi, tidak kepada kooperasi langsung ya, tidak membiayai UMKM melalui perbankan LKB, lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank. Jadi, kami mulai tahun 2020 ini hanya fokus menyalurkan pembiayaan ke kooperasi. Jadi, teman-teman yang berada di kooperasi, ayo sama kita akses LPDB ini, karena ini menjadi satu-satunya mungkin, mungkin next slide, satu-satunya lembaga pembiayaan bagi kooperasi yang paling murah. Nah, di sini saya kasih gambaran bagaimana murahnya bunga LPDB ini untuk kooperasi simpan pinjam saja itu 7% menurun ya, Pak, ya. Bukan flat, tapi menurun. Bunga di kita tuh bunganya semuanya menurun. Jadi, kalau untuk nawacita itu kita ada 4,5% menurun, sektor juga sama, kita kasih range bunga itu 5% menurun, kooperasi simpan pinjam itu 7% menurun, dan bagi hasil syariah itu 60-40. Nah, platform untuk kooperasi itu minimal 150 juta, Pak, dan maksimal 50 miliar. Oke, berikutnya. Untuk pada masa pandemi ini, kami membagi tiga klaster yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah fase induksi, di mana ini terjadi pada bulan 2, bulan Februari sampai dengan bulan sekarang, sampai bulan Juni. Kemudian ada fase pemulihan. Ini terjadi mungkin sampai dengan bulan 9 lah ya, kita nggak tahu juga nih ke depannya seperti apa, tapi kita harap mulai dari sekarang sampai ke depan ini adalah masa pemulihan itu. Fase penumbuhan ini berarti di tahun 2020 akhir, mudah-mudahan udah bisa kita melintasikan, sampai dengan seterusnya gitu. Nah, apa itu fase induksi? Fase induksi ini, mungkin next. Fase induksi ini, fase di mana kita pertama kalinya semua kegiatan ekonomi diberhentikan. Nah, ini terjadi pada bulan Februari kemarin, kita semua tahu. Jadi, kita benar-benar mengalami masa yang baru pertama kali terjadi nih, Pak, di LPDB khususnya. Jadi, semua kegiatan ekonomi diberhentikan, lalu kita juga sempat kebingungan lah, sebagai ini nih, seperti apa nih kita harus menyalurkan dana, karena seluruh kooperasi simpan pinjam awal-awalnya itu juga melakukan stop selling. termasuk juga dengan lembaga keuangan yang dari bank atau non-bank, itu juga melakukan stop selling. Tapi LPDB tidak boleh, karena LPDB adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang mengelola, sorry, saya ralat, LPDB adalah lembaga pemerintah yang mengelola dana bergulir, sehingga harus tetap menyalurkan justru di saat-saat tersulit. Jadi, LPDB di sini juga harus hadir untuk memberikan layanan terbaiknya. Nah, di dalam fase induksi ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena terjadi pembatasan, ada banyak sekali kendala. Nah, satu-satu yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan restrukturisasi. kita memberikan restrukturisasi itu ada lima hal pilihan yang bisa dipilih oleh mitra kita, yakni penundaan pembayaran pokok, lalu penundaan pembayaran jasa, ini 12 bulan Pak. Jadi kita selama setahun ke depan itu, mitra LPDB yang sudah existing itu bisa menerima grace period lah istilahnya, atau penundaan pembayaran pokok selama satu tahun ke depan. Diharapkan dengan adanya penundaan pembayaran pokok, likuiditas yang ada di kooperasi tetap terjaga, sehingga kooperasi nanti tetap bisa survive di masa pandemi ini. Kemudian juga ada penurunan pengurangan jasa, perpanjangan jangka waktu tenor, pinjaman pembiayaan, sama penambahan fasilitas pinjaman. Nah, ini total Pak kooperasi dan UKM, hanya kepada kooperasi dan UKM, itu total yang memenuhi persyaratan itu ada 40 penerima Pak, dengan total outstanding itu sekitar 179 miliar rupiah. Nah, ini uang ini kita tunda selama 12 bulan tidak masuk ke LPDB, itu sebagai insentif kami di masa pandemi ini. Nah, sebenarnya ini ada 86 Pak yang masuk ke dalam kategori ini di kami, ada sekitar 60-an kooperasi, dan sisanya adalah UKM. Yang kooperasi sendiri ini, mereka rata-rata juga ada beberapa yang berpendapat, kami lebih memilih untuk mengajukan baru, atau mencairkan tahap berikutnya, sehingga mereka tidak mengikuti realisasi. Jadi ini adalah benar-benar yang kooperasi mengusulkan untuk menerima resursasi pinjaman atau biaya. Kemudian yang kedua, itu kami punya dua program terkait dengan fase pemulihan. Next, fase pemulihan ini, jadi LPDB karena sudah melakukan penyaluran kepada kooperasi, dan dianggap kooperasi adalah satu-satunya target, mitra LPDB, maka kita mengusulkan penambahan dana Pak. Jadi mungkin di tempat lain kita justru menahan, men-stop selling ya, justru LPDB ini minta dana tambahan, khusus untuk kooperasi. Khususnya juga kooperasi simpan pinjam. Nah, ini fiturnya Pak. Jadi bunganya nanti hanya 3%, Pak. Diturunin lagi bunganya. Jadi tadi sudah 7% untuk kooperasi simpan pinjam, sekarang diturunkan lagi menjadi 3% per tahun. Ya bunga yang tadi kita sebutkan, kita bicaranya per tahun ya Pak, dan menurun. 3% menurun, kemudian nanti efek dari kooperasi ke anggota juga kita batasi. Nah, batasnya berapa nanti, itu nanti ketika diproses analisis. Kadang-kadang kooperasi ada yang menerapkan bunga tinggi kepada anggota, tapi juga akan bunga tersebut atas kesempatan anggota itu sendiri. Jadi kita memberikan fleksibilitas lah kepada kooperasi. Kemudian peruntukannya untuk modal kerja, ini juga, maaf maaf, ini bisa dipakai untuk kooperasi simpan pinjam. Ini tenornya ini selama 5 tahun. Tenornya 5 tahun, bisa top up, kalau misal sudah menjadi mitra, atau repeater, jika sudah pernah lunas, terus kemudian baru. Nah, jadi semuanya itu kita sediakan untuk kooperasi. Nah, target kita nih, dari satu terlihat ini menyasar 266 kooperasi yang ada di Indonesia. Dengan target 4,8 juta UMKM anggota kooperasi. Nah, kriterianya juga ini normal saja kriterianya dengan yang sekarang. Jadi, catatannya harus baik di birokredit, terus kemudian terdampak covid. Nah, ini yang menjadi mitra. Terus, pelakon. Ya, apa namanya, dari yang normal, pelakon kita maksimal 50 miliar. Dan untuk, khusus untuk yang terdampak covid itu, kita naikin jadi 100 miliar. Ya, jadi ini semuanya kita obral lah malah justru. Kita obral, ayo kalau yang bagus, yang sudah memenuhi persyaratan, masih dapat. Ya, jadi teman-teman di kooperasi, ayo kita jaga kepatuhannya, prudensilnya kita jaga, supaya bisa mengakses dana LPDB. Nah, kemudian selanjutnya, ada program bagi mitra LPDB, yakni subsidi bunga. Jadi gini, subsidi bunga ini diberikan kepada UMKM, anggota kooperasi, yang mengakses dana LPDB kaum KM. Nah, kooperasinya ini nanti diberikan subsidi sebesar maksimal 25% apabila pelakon pinjamannya kepada kooperasi itu kurang dari 10%. Kemudian jika dia 10 sampai 500 juta, itu akan diberikan subsidi total 6 dan 3%. Jadi tiga bulan pertama itu 6%, tiga bulan kedua adalah 3%. Kemudian untuk dibawah 10 miliar, itu nanti dapat subsidi nya 3% dan 2%. Nah, ini terus terang kalau yang subsidi, ini belum kita implementasikan, karena kami harus menunggu regulasi turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2020. Peraturan tersebut juga baru keluar, jadi kita sedang berusaha untuk segera mengimplementasikan subsidi bunga ini. Nah, subsidi bunga ini rencananya akan kita berikan kepada mitra yang sudah existing. Itu ya Pak. Kemudian selanjutnya, untuk fase penumbuhan. Jadi untuk fase penumbuhan, kita semua melakukan revisi peraturan tentang LPDB untuk membesarkan sayap LPDB dalam menjangkau kooperasi dan UMKM Pak. Jadi yang pertama, semua kebijakan persyaratan LPDB itu dilonggarin semua di tahun 2020 ini. Jadi misalnya kooperasi harus berdiri 2 tahun. Sekarang kita turunin Pak, jadi 1 tahun. Terus biar kooperasi siman pinjam, eh sorry, kooperasi sektoril, itu biasanya harus jaminannya 100%, itu kita turunin Pak jadi 80%. Terus kemudian kontak kerja, misalnya dia punya kontak kerja, itu menjadi bagian dari subsidi bunga, eh sorry, menjadi bagian dari jaminan bisa kita masukkan. Nah ini ada 3 hal yang kita relaksasi di peraturan ini. Jadi fungsi LPDB ini bertambah Pak, tadinya kita cuman nyalurin dana bergulir, cuman dalam rangka pengelolaan dana bergulir ini, kita cuman nyalurin, terus persyaratan lah. Biasa asesmen, nyaluran, terus pengembalian, cuman itu aja. Nah di peraturan yang baru ini, yang menunggu, mungkin minggu depan sudah ditanda tangan, sudah diharmonisasi, sudah sestai, itu mungkin, apa, ini segera bisa diimplementasikan. Jadi LPDB ke depan harus melakukan pendampingan Pak, kepada mitra atau calon mitra juga bisa, itu dalam mengakses dana bergulir dan atau mitra yang sudah existing, jika operasi tersebut memerlukan beberapa hal-hal teknis, itu wajib kita dampingi. Nah kemudian yang berikutnya, kita bekerjasama dengan inkubator, untuk melakukan pendampingan kepada startup dan wirausaha pemula. jadi kita juga wajib bekerjasama dengan inkubator wirausaha yang sudah ada, nanti bentuk kerjasamanya, itu nanti ada PKS dengan LPDB, dan itu nanti kita biayai semua untuk memberikan ini, memberikan pendampingan khusus kepada startup. Nah ini nanti akan kita bantu untuk pendanaannya, pembiayaannya jika diperlukan, yakni dengan mengakses CSR dari perusahaan atau PKBL dari BUMN, dan mungkin juga bisa kita bantu akses ke badan G-Swap. Jadi ini adalah tiga hal yang akan kita kembangkan di LPDB. Jadi kalau misalnya tadi kita bisa bersinergi, kita sambut baik Pak untuk melaksudkan sinergi dengan satu nama ya. Oke berikutnya, terakhir rekomendasi. Yang pertama, operasi dan UKM sekarang tidak bisa menunggu, tetap harus tetap berjalan untuk menjalankan aktivitas ekonominya, nah ya sudah berarti kita harus pakai protokol kesehatan sebagai sarana wajib dalam menjalankan aktivitas tersebut. Jadi kita sudah nggak bisa menolak lagi Pak. Nah pembiayaan juga nggak bisa masuk Pak kalau usahanya nanti tidak jalan, itu pasti tidak masuk. Makanya kita pengen ya, ya udah berarti kita sudah tidak bisa lagi menunggu apapun, tetap mari kita jalan bersama, lalu nanti LPDB baru akan membantu untuk memberikan permodalan dana bergulir. Yang kedua, rekomendasi kami, itu kooperasi ya harus mengakses dana bergulir Pak, wajib. Karena satu-satunya yang paling murah tadi saya sebutkan, ya mohon masukkan juga, balangkali ada yang lebih murah, mohon kami dikasih tahu supaya kami turunkan lagi mungkin bunganya. Nah ini, jadi mohon kooperasi untuk membantu UKM anggota kooperasi, ayo akses dana bergulir Pak. Kalau misalnya nanti ditemukan kooperasi itu kesulitan apa, mohon kami diberitahu Pak. Jadi Bapak kan kalau sekarang kita pemerintah ini sangat terbuka, jadi Bapak bisa klaim mau kemana, apa yang sulit. Kalau misalnya butuh pendampingan ya kita bantu, pendampingannya apa. Misalnya belum punya perizinan apa ya nanti bisa ada kantor dinas, bisa membantu, banyak Pak kalau kooperasi ini yang mengurusi banyak sampai level kabupaten kota, provinsi, sampai ke pusat, itu ada semua. Kemudian kooperasi yang sudah menerima resursasi, fasilitas itu juga memberikan dong kepada anggota resursasi tersebut, supaya UMKM ini bisa tetap survive di saat pandemi ini. Nah kemudian, nah ini kami mohon Pak, rekomendasinya kami, mohon merekomendasikan pada kooperasi dan UMKM untuk mengakses LPDB, barangkali di sekitar Bapak ada kooperasi atau Bapak sendiri yang belum pernah mengakses LPDB, kami mohon untuk merekomendasikan, ya pinjamnya ke LPDB saja. Begitu. Kemudian kami juga minta masukkan dalam forum ini, barangkali ada hal-hal yang belum kami lakukan, tapi mungkin ada, kita ingin sharing lah, barangkali pernah ada skema pembiayaan atau apa, atau bunga, atau model, atau bentuknya segala macam, itu bisa di-sharing ke kami Pak. Dalam melalui forum ini, saya pribadi akan membuka, menerima masukan, nanti tentu akan kita tindak lanjuti jika itu positif dan bisa bermanfaat untuk kooperasi. Dari saya, sementara sekian, karena tadi sudah di kode, waktunya ini sangat terbatas. Jadi, terima kasih teman-teman, mohon bantu sharing kepada kami. Dan terima kasih. Obilani Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika Sunanda dari LPDB. Ini sepertinya saking menariknya yang dipresentasikan tadi, ini hampir tidak ada pertanyaan yang macam-macam ya. Yang ada ini hanya bagaimana cara mengontak LPDB untuk area Jawa Timur, Bali, dan sebagainya. Jadi, kayaknya ini sambutan dari peserta juga sangat positif, Pak. Iya, Pak. Ini karena memang kalau bank-bank konvensional itu untuk pentahiran kredit, sekarang kesusahan ya, Pak, karena kondisi tidak menentu. Tapi, alhamdulillah ini dari pemerintah, ada LPDB KUMKM yang bisa menjangkau masyarakat yang kesusahan ini karena COVID-19. Oke, dimohon untuk stay dulu ya, Pak Andika Sunanda dan teman-teman LPDB, karena nanti ada sesi tanya-jawab lagi. Berikutnya, Pak Ihwan Effendi dari Exxon Mobil, apakah masih stay? Stand by? Pak Ihwan? Pak Ihwan, apakah masih ada? Oh, sudah tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sesi selanjutnya kita akan mendengar curhatan dari kooperasi dan UMKM. Berapa teman-teman dari kooperasi dari Bojonegoro dan Tuban sudah hadir di sini. Pertama-tama kita akan, sebentar. Ada dari teman-teman PIB Bojonegoro? Halo? Oke. Oke, sudah tersambung dengan Mbak Effa ini, silakan Mbak Effa ini, mumpung ada teman-teman peserta, juga pemateri dari Revit ID dan LPDB KUMKM, bisa dicurhatkan ini, dicurhatkan. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana PIB Bojonegoro selama COVID ini, bagaimana dengan usaha yang berjalan dan sebagainya, silakan dicurhatkan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, PIB di sini adalah pusat ekoperasi bisnis Kucinegoro yang lahir pada tanggal 21 Juli 2015 atas inisial dari Exxon Mobil dan Bina Swadaya Konsultan. Sebenarnya, kami lahir itu adalah untuk di sini memenuhi, apa ya, karena banyaknya pekerja proyek yang dulunya dia sangat kerja di proyek, terus harus surplus karena pengurangan tenaga kerja, yang kedua. Karena banyaknya lahan pertanian yang ada di Desa Ngayam khususnya, di sini banyaknya digunakan untuk sebagai lapangan banyak urep dan yang di sini terlebih-lebih untuk pencari tenaga kerja itu lebih besar daripada lapangan pekerjaan yang ada. Jadi, di situ PIB Bucinegoro mempunyai peran sebagai riset, training, dan networking. Nah, di sini kami mendampingi saat ini ada 680 UMKM yang ada di Kecamatan Ngayam. Nah, di sini beraneka macam kegiatan atau usaha yang dilakukan, ada pertanian, perikanan, peternakan, makanan minuman, dan budi saya jangatiram. Dengan adanya pandemi COVID di sini memang ada beberapa usaha yang sangat ini ya, sangat menurun diarahkan salah satu tanah minuman yang seharusnya mereka berproduksi untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini dengan adanya COVID ini juga melakukan beberapa tindakan untuk mengambil, untuk menyiasat itu ada beberapa anggota yang kita adakan pelatihan. Salah satu contohnya yaitu pembuatan APD, masker, dan hand sanitizer. Jadi, kita juga mengambil peluang dibalik pandemi COVID di sini. Selain itu, yang kita lakukan selama COVID, itu kita melakukan kegiatan kita selain mentoring jasaran dengan secara online, karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa secara offline itu memang orang-orang juga sangat membatasi karena takut kulak dan lain sebagainya, itu juga dampak yang kita rasakan di sini. Terus, untuk hasil dari apa ini dengan adanya COVID itu memang berdampak pada usaha-usaha yang teman-teman lakukan di kisah kami, Pak. Jadi, kami tertarik sekali tadi dengan Bu Silvia Ratna, bagaimana cara berinovasi supaya produk-produk itu juga terjual secara online karena saat ini memang kita harus beralih dari offline harus menjadi ke online. Jadi, karena di tempat kami itu adalah di mana, di perdesaan, dan orang-orang yang mengaksepnya itu lebih kepada offline sebenarnya. Nah, terus untuk yang Mas Andika Sundar di sini permodalan dari UMKM memang saat ini kita selain dari support dari Exxon Mobil untuk peningkatan perekonomian di bidang kita. Nah, di sini memang kita mungkin ke depannya untuk ini kita bisa menangkap peluang peluang di mana kita untuk mengakses dana-dana dari LPDB supaya masyarakat yang ada di daerah kita, khususnya di Bujianegoro, itu juga mabuk dan bisa mengakses permodalan tersebut. Seperti itu sih, Pak. Karena memang saat ini permodalan juga yang sangat menentukan di mana peningkatan perekonomian masyarakat. Apalagi, kalau dengan modal bunga yang sangat minim, sangat murah, itu sangat mendukung perkembangan perekonomian yang ada di masyarakat saat ini. untuk memang saat ini ada usaha yang bisa menjadi andalan bagi kami, Bapak Ibu semua, yaitu Budaya Jamur Kiram. tetapi di situ kita juga terkendala untuk penjualan backlog-nya yang biasanya harus bisa menembus ke pasar luar, pengiriman, dan ini juga luar kota, dan sini juga ada ke atasan. Jadi, memang sangat-sangat berdampak bagi masyarakat yang saat ini menggeluh di UMKM. ini kan sih Mas Bandung dan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Iva atas beberapa sharing dan suratnya terkait aktivitas PIB Budonegoro di tengah situasi pandemik COVID-19. Memang tadi disampaikan ada penjualan yang menurun, tadinya biasanya ke pasar bisa habis segini, sekarang jumlahnya menurun cukup drastis. Jadi, sesuai dengan yang dikatakan Pak Andika Sundar tadi ya Mbak ya? Iya, iya. Jadi memang berpengaruh banget. Ini depan kami yang ada di Budonegoro, ini ya Mas Bandung, mumpung ada Pak Andi Sundar juga, nanti mungkin bisa, bagaimana cara kita bisa mengakses, bisa menjelaskan juga bagaimana cara kita mengakses permodelan yang ada di LPPB tersebut, sehingga masyarakat juga bisa merasakan ini Pak, untuk peningkatan pendapatannya lebih ke depannya. Seperti itu Pak Sundar dan Mas Bandung. Oke, siap. Nanti ada sesi lagi untuk Pak Andika di akhir ini. Berikutnya, kita akan langsung menuju aja ke Koperasi KPA di Bojonegoro, Mas Nur Kakem. Apakah bisa standby? Selamat sore Mas Nur Kakem. Halo, selamat sore Mas Nur Kakem. Selamat sore Mas. Oke, terima kasih. Oke, Mas Nur Kakem silahkan... Halo? Ya, halo. Oke. Oke, silahkan Mas Nur Kakem, dari KPA Bojonegoro mungkin bisa diperkenalkan kooperasinya itu seperti apa, apa saja yang dikerjakan, dan bagaimana selama menghadapi COVID-19 ini. Mumpung ini ada teman-teman dari peserta dan juga pemateri dari LPDB dan revit ID juga. Silahkan, monggo Mas Nur Kakem mulai curhatnya. Terima kasih atas latunya Mas Banu. Selamat sore untuk teman-teman semua yang tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Saya perwakilan dari Operasi Provision Agio Business yang... Halo Mas Nur Kakem, mohon maaf. Halo, halo, halo. Bisa didekatkan seperti itu Mas? Mikrofonnya bisa, ya. Mikrofonnya lebih didekatkan Mas. Nah, gini. Ya, cocok Mas, ya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Perkenalkan saya Nur Kakem, perwakilan dari Koperasi Provision Agio Business Senggayam, Pujuneporo. Dampingan juga satu sak dulur sama Koperasi Raskuasi juga itu. Cuma kita bergeraknya bukan di Koperasi Simpan Pinjam, lebih tepatnya kita di Produsenya, karena kita didirikan Koperasi kita itu ada empat sektor, sektor yaitu ikan kanan, sektor makan, pertanian, dan juga olahan. Dan itu nanti disitu kan dan juga olahan. Untuk saat ini yang bisa kami lakukan waktu pandemi di Koperasi Provision Agio Business ini, kemarin juga ada peluang-peluang menangkap peluang itu juga dari datang dari teman-teman. Kan, apa, pandemi untuk mengisi apa itu? Bako. Kita juga dari pertanian yaitu beras, kita kolaborasi dengan teman-teman dari Ngayen juga dari dengan Karang Taruna, kita juga bisa di situ memberikan istilahnya kerjasama, kita support beras di situ. Selama ini, waktu pandemi juga banyak yang berkendala juga. Dari panen juga, kita tidak bisa ambil gabahnya dari anggota-anggota, karena untuk buangnya juga sulit, karena banyak yang di lockdown juga itu waktu kemarin itu. Tapi sekarang sudah masanya normal ini sudah banyak yang habis untuk gabah-gabahnya. Ya, mungkin peluang-peluang yang bisa dimanfaat kemarin ya, cuma beras kerjasama itu, sama juga kita kemarin ada persatuan Ngo se-Bujun Goro, bersama PIB juga itu, kita juga ikut berpartisipasi di sana, ikut berpartisipasi, menyumbangkan ya mungkin sedikit lah untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19. ya mungkin itu Mbak, unek-unek saya untuk sore ini. Terima kasih. Saya kembali Mas Pat. Oke, terima kasih Mas Nur Kakem dari KPA Bojonegoro. memang dari yang diutarakan Mas Nur Kakem tadi, mencerminkan jiwa masyarakat Indonesia yang walaupun sedang kesusahan sama-sama, tapi juga tetap saling gotong-royong dan saling membantu. Dari teman-teman KPA tadi juga bercerita bagaimana bisa berkolaborasi dengan beras yang mereka miliki untuk memberikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan. Terima kasih menurut Kakem. Berikutnya kita akan menuju ke Koperasi Simpan Pinjam Raja Posi di Bojonegoro. Mas Edy, apakah standby? Cek, cek. Oke, selamat sore Mas Edy. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih. Silahkan ini diteritakan, diperkenalkan dulu ini KSP Raja Posi. Kemudian bisa diteritakan cerita-ceritaannya dan cerita-cerita yang menarik dalam COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Benu atas waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Edy Antono. Saya selaku karyawan di KSP Raja Posi. Ini kalau tadi Mas Nur Kakem bilang masih saudara. Ya, kita masih saudara dari empat kooperasi. Dari tiga kooperasi dan satu PIB. PIB, KPA, KSP, sama KSU yang ada di Tupen. Untuk KSP ini di masa pandemi ini, kalau yang lain, kelihatannya bisa enak. Kalau yang dari PIB tadi, dapat pekerjaan baru, kayak membuat masker. Kalau kita agak tragis juga sebenarnya. Masalahnya seperti ini di masa pandemi itu, kalau untuk di wilayah Bujunegoro itu, setiap desa itu istilahnya ada pembatasan sosial, akses jadi orang luar tidak boleh masuk. Jadi selama pandemi ini, kita mau nageh ke sana ditutup, mau nageh ke mana-mana juga ditutup. Agak kasihan juga sama teman-teman. Jadi untuk pemasukan kita sangat menurun sekali. Terus untuk kita mau apa itu, mau istilahnya mau pembayaran lewat online, ternyata juga kondisi ekonomi masyarakat juga lagi sulit-sulitnya. Kita juga agak mengetahui, kita juga termasuk tetangga-tetangga kita merasakan seperti itu. Jadi kita juga gimana, mau nageh nggak enak, kita juga nggak dapat pemasukan. Waktu itu, setelah itu, sampai karyawan kita, ada lima orang karyawan, itu terpaksa tidak mendapatkan THR juga sebenarnya. Agak sedih juga, Pak. Kita melihat teman-teman yang sudah bekerja, ternyata untuk apa itu, haknya tidak bisa kita bayarkan. Itu seperti itu. Tetapi di masa pandemi ini, kalau kita enaknya hampir tidak ada enaknya untuk usaha simpan pinjam. Rata-rata semuanya sebahas sulit. Untuk pengajuan pinjamannya juga jarang, ada yang mau mengajukan, untuk pembayarannya juga jarang. Mungkin ini yang nanti, mungkin di new normal ini, mungkin sudah ada sedikit perubahan, sudah mulai ada sedikit-sedikit yang membayar. Tadi saya tertarik sama Pak Andi, dulu saya juga sudah pernah mendengarkan apa itu waktu seminar, dan ada undangan dari LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, itu untuk UMKM dan kooperasi, tapi waktu itu ternyata persaratannya agak rumit, karena waktu itu kita lahirnya di 2015, jadi untuk persarat-pesaratannya belum bisa terpenuhi. Mungkin nanti ini ingin lebih banyak tahu tentang Pak, apa itu LPDB, mungkin ada perubahan lah, tidak seperti dulu lagi. Mungkin seperti itu Mas Banu dari kami, sedikit tentang keluh kesah kami, kalau enaknya sama tidak enaknya, rata-rata kalau di KSP itu banyak tidak enaknya selama pandemi. Terima kasih Mas Banu. Oke, terima kasih Mas Edi dari KSP Raja Kusi di Bojonegoro. Memang kooperasi simpan pinjam saat ini mendapat tantangan yang sangat besar, dengan di-lockdown di berbagai tempat juga pengembalian kreditnya, ya mau bagaimana masyarakat mendapat dampaknya secara keseluruhan, juga seperti bank-bank konfesional juga, bahkan sampai tidak mengeluarkan pencairan kredit untuk orang yang baru mengakses. Jadi memang situasi yang sulit dan nyata. Oke, terima kasih Mas Edi dari KSP untuk curhat-curhatnya. Berikutnya kita akan menuju ke KPM. Ada Mas Santoso juga ada di Bojonegoro. Apakah bisa standby Mas Santoso KPM? Selamat sore Mas Santoso. Selamat sore Mas Santoso. Mas Santoso KPM. Karena belum, oke. Halo, selamat sore Mas Santoso. Ya, selamat sore. Oke Mas, ini silahkan mumpung ada teman-teman dan juga ada pemateri dari PDB. Silahkan diperkenalkan dan di-sharingkan Mas, bagaimana aktivitas KPM selama pandemi COVID ini. Silahkan Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Koperasi Pemuda Mandiri. Tadi enggak disebut ya sama Mas Edi. Diakui semua saudara ya sama Mas Edi dari Koperasi Rapsu-Rapsu-Rapsu. Sebetulnya KPM itu memang lahir dua dari Koperasi Rapsu-Rapsu-Rapsu. Yang tiga itu. Karena kami didampingi dari MCL itu sejak tahun 2013. Ya, makanya KPM seperti pembelinya anak yang hilang, betulnya. Dan kami mulai bangkit lagi mendapatkan pendampingan dari satu nama itu. MCL menolong satu nama, pergiatan kami, simpan pinjam, pendampingan usaha rata, dan usaha bersama Koperasi yaitu KPM Delivery. Ini yang lagi kami ingin meningkatkan pergiatan dari KPM Delivery. Dulu awalnya juga ada business center dan DPM. Tapi sekarang lagi vakum. Dan sekarang kami lebih fokus menjelaskan usaha KPM Delivery. Yang di masyarakat ini memang kita sebetulnya kesempatan untuk menambah konsumen. Karena KPM Delivery melayani anggota pesan-pesanan barang maupun makanan. Jadi kami siap mengantar ke tempat ataupun ke rumah sampai konsumen kami. Jadi di samping itu kita juga memberikan bantuan modal dengan modal yang memang masih minim. Kami juga mendampingi anggota yang kami pinjami untuk modal itu. Jadi kita bukan hanya menjam modal namun kita pengurus komitmen. Dan sudah kita jalurkan dan kedepannya ini yaitu mendampingi usahanya yang dijalankan oleh anggota. Dan yang terbaru kami juga sudah masang internet yaitu wifi di markas KPM Delivery. Yang juga tentunya bermanfaat untuk kedepannya. Dan yang kami harapkan adalah operasi-poperasi yang lain ataupun lembaga yang bersama-sama. Kita bisa saling berkalkulasi atau bekerjasama untuk bertahan di kondisi yang saat ini. Karena seperti yang dibilang Mbak Iva tadi juga kami merasakan saat dapat pesanan yang terpengaruh itu ya itu tadi. Belanja sayur kan kami pagi kadang dapat pesanan dari konsumen yaitu belanja sayur. Namun di pasar belum berjalan normal untuk kami ajak kerjasama pedagang keliling itu mengatakan pasar kondisinya belum normal seperti biasanya. Dan itu sebetulnya juga peluang bagi anggota kami untuk mungkin menanam sayur. Jadi kesempatan juga karena pasar belum normal. Dan tentunya kami ingin mendapat pendampingan dari satu nama untuk kedepannya untuk masalah manajemen yang kedepan yang sudah menentukan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan kami tentang bisnis online. Ini yang terserang kami masih di bawah standar atau mungkin di bawah teman-teman pengetahuan kami minim sekali. Jadi kedepan ini pendampingan selain dari satu nama juga dari sistem menakses ke bisnis online. Mungkin itu dari kami, KPM Operasi Pemuda Mandiri, harapan kami memang kita bisa saling bersinergi dan meningkatkan kerjasama. Mungkin itu mas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. NCL, BATU Nama, KPM Naseh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Santoso dari KPM, Koperasi di Boro-Boro juga. Tadi kita dengar bagaimana teman-teman di KPM itu perusahaan di pandemi COVID-19 ini dengan membuka usaha delivery untuk teman-teman yang atau pelanggan yang tidak mau belanja ke pasar karena takut dan sebagainya. Jadi teman-teman dari KPM ini yang mengambil peluang itu untuk menjalankan usaha delivery. Memang kreatifitas sangat diperlukan untuk situasi seperti ini. Terima kasih Mas Santoso atas sharingnya. Yang terakhir kita akan menuju ke Tuban. Ada satu kooperasi di Tuban, KPRM Tuban. Ini dengan Mas Jumali. Apakah bisa stand by Mas Jumali? Selamat sore Mas Jumali. Selamat sore Mas Jumali. Ini apakah bisa terdengar ya? Oke. Ya videonya keluar tapi suaranya tidak ada ini. Apakah bisa pakai headset Mas Jumali? Oke. Selamat sore teman-teman Tuban. Oke sepertinya karena ada kendala teknis ini mohon maaf kepada teman-teman KBRM di Tuban. Sepertinya harus di skip dulu mengingat waktu yang juga kita terbatas. Tapi nanti sharing-sharingnya semoga di lain kesempatan bisa di sharingkan kepada kita semua. Begitu terima kasih atas partisipasinya Mas Jumali di Tuban. Oke. Kasih berikutnya kita akan menuju ke tanya-jawab. Langsung saja pertama, untuk tanya-jawab pertama kepada Bapak Andika Sunandar dari LPDB KUMKM. Ini pertama itu bagaimana dari Pak Andika itu merespon curhatan dari teman-teman kooperasi tadi. Kemudian yang kedua itu bagaimana teman-teman peserta yang berasal dari banyak daerah ya. Tadi ada yang dari Papua Barat juga, ada yang dari Bali, ada yang dari Sulawesi Selatan itu bagaimana bisa mengakses LPDB. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan alur peminjaman dana bergulir itu persyaratannya seperti apa saja. Karena di luar sana banyak kooperasi-kooperasi maupun UMKM yang legalitasnya itu tidak lengkap tapi sangat membutuhkan dana segar. Karena memang kondisinya sudah mungkin hampir gagal atau bagaimana jadi sangat membutuhkan bantuan dana segar itu. Tapi di satu sisi legalitasnya juga mungkin belum dilengkapi seperti itu. Kita akan Pak Andika Sunandar memberikan responnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pada prinsipnya mengakses LPDB itu sangat mudah. Nah, untuk ketua kooperasi atau pengurus kooperasi itu tentu harus membaca dulu peraturan undang-undang nomor 25 tahun 92 tentang kooperasian beserta turun-turunannya. Dimohon semua hal-hal terkait kepatuhan itu dipenuhi Pak. Karena kebanyakan kooperasi yang masuk ke LPDB apabila ditolak selain dari kala arasan analisis itu pasti karena kelengkapannya penuhi. Pak, kurang. Jadi mohon para pengurus yang sedang, apa ya, yang dalam kondisi tadi kesulitan, tadi dari Ibu PIB Bojonegoro itu tadi kesulitan. Nah, di saat-saat seperti ini, ayo sama-sama kita penuhi nih persyaratan LPDB. Tadi di slide sebenarnya di halaman terakhir sudah saya informasikan persyaratannya untuk kooperasi sektoril dan kooperasi disimpan pinjam. Jadi mohon yang sudah ada di situ, Pak, persyaratannya, Ibu, mohon dipenuhi dulu. Misalnya ada yang belum, izin atau belum apa, persyaratannya belum lengkap, mohon diurus dulu, Pak. Mumpung ini kemungkinan kantor dinas ini mungkin kalau apabila sudah buka ya, Pak, itu bisa langsung mengurus ke regional-regionalnya yang terwenang. Itu satu. Yang kedua, persyaratan yang sudah ada bisa dilihat, tadi mungkin kalau ada slide yang masih ada, bisa ditampilkan yang ini sebenarnya hanya masalah governance, tata kelola ya. Jadi setelah persyaratannya ada, tata kelolanya ya tentu pembukannya harus baik, harus dicatat dengan benar. Nah itu nanti masuk ke laporan keuangan ujungnya. Nah itu seperti itu, Pak. Karena kenapa? LPDB ini kan menggunakan APBN. Jadi kita tidak bisa bekerjasama dengan lembaga yang pencatatannya misalnya kurang baik. Tentu kita akan tidak bisa lanjutkan kalau kita tidak memenuhi peraturan. Jadi mohon cukup, sebenarnya syaratnya simple, cukup penuhi peraturannya, terus implementasinya sudah dilaksanakan. Nah ini tinggal yang ada di sini satu-satu dipenuhi lah. Kalau misalnya memang kooperasinya belum dua tahun, tadi saya sudah bilang bahwa ada relaksasi nantinya cuma satu tahun. Kalau dua tahun berarti sudah ada laporan keuangannya lah. Jangan laporan keuangannya misalnya kalau pinjamannya di atas 5 miliar, misalnya diaudit. Nah ini sudah diaudit apa belum, terus jaminannya apa, dipersiapkan. Misalnya jaminannya belum secara legalitas masih kurang ya, diperkuat dulu supaya bisa pinjam ke LPDP. Kalau dari sisi umumnya sih, sepertinya mudah Pak, kalau kita lihat dari persyaratannya ya. Tadi dari KSP, rejeki ya Pak ya, Pak Edi tadi katanya ada persyaratan yang belum, nah itu persyaratan apa Pak? Mohon dipenuhi, mumpung mungkin kalau ke dinas masih enak nih ngurus-ngurus perizinan, agak sepi. Nah ini mau diselesaikan dulu Pak, kewajibannya, terkait dengan izin, semua dipenuhi Pak. Seperti itu Pak, kalau dari saya. Oke, terima kasih. Selain dari perizinan, ini untuk apa, dari teman-teman daerah itu tadi di kolom chat ada dari LPDP juga yang memberikan nomor kontak, jadi tidak semuanya harus langsung ke pusat Pak ya? Jadi gini, kami punya kantor satgas Pak, satuan tugas itu untuk membantu juga memberikan layanan penampingan kepada kooperasi. Nah itu ada di beberapa tempat Pak, seperti Jawa Timur, ada di Sobaya, terus ada di Jawa Tengah, juga ada. Nah itu sebenarnya untuk memudahkan sih Pak, namun semua dokumen itu pada prinsipnya harus ke kantor LPDP di Jakarta Pak, dikirim. Jadi tidak perlu hadir, setelah dipenuhi dikirim ke pusat. Misalnya ingin berkonsultasi dulu, silakan menghubungi area yang ada di sana, di kantor satgas tersebut. Jadi kita fleksibel, kalau mau langsung telpon ke pusat untuk menanyakan persyaratan yang kurang jelas, monggo silakan, bisa kontak senter kami, di situ juga sudah tersedia. Kalau tadi teman-teman kami, Pak Yuda itu juga sudah sharing kontak-kontaknya di area masing-masing, monggo itu pasti akan dilayani dengan lebih cepat gitu Pak, karena ada berada di lokasi daerah. Seperti itu Pak, tapi dalam prinsipnya dokumen tersebut nantinya akan dikirimkan ke LPDP. Baik melalui satgasnya yang akan mengirimkan, kantor satgas tersebut yang akan mengirimkan atau operasi. Terima kasih. Halo, halo. Halo Pak. Oh ya, apa itu? Jadi teman-teman di daerah ini, untuk mengecek satgas terdekat yang lokal itu di mana, itu bisa dicek di mana Pak ya? Kita ada lima satgas Pak sejauh ini, ini di Sumatera ada satu, terus di Jawa Tengah ada satu, di Jawa Barat ada satu, di Jawa Timur ada satu. Kalau untuk Jawa Timur, itu ada di Kota Sidoarjo Pak, dekat bandara, di kantor binas, operasi dan UKM provinsi Jawa Timur. Kalau untuk di Kalimantan dan Sulawesi dan Maluku, Papua, bagaimana Pak? Sulawesi Selatan ada Pak, di Bakasar. Kalau Sulawesi Selatan ada, cuman kalau untuk Papua, ya bisa kontak langsung aja Pak, ke pusat Pak. Mungkin nanti bisa ini, saya tanya langsung di pusat saja. Oke Pak, berarti detailnya kita bisa... Sampai jumpa di video selanjutnya. Cek. Cek, cek, halo. Ya Pak, terputus Pak. Ya terputus Pak, ini koneksinya kayaknya. Jadi alurnya itu teman-teman di daerah itu, untuk mengecek, untuk mengakses LPDP itu cek dulu di websitenya, ada satgas lokal atau enggak. Terus kalau misalnya ada ya ke situ, kalau enggak ada bisa langsung ke pusat gitu Pak ya? Ya itu cuman opsional aja Pak, kalau satgas untuk mendampingi. Kalau dengan membaca persyaratan yang sudah kita share itu sebenarnya bisa langsung penuhi, terus kirim ke kita Pak langsung. Itu juga bisa kalau mau langsung. Oke, oke. Siap, siap. Siap. Itu persyaratannya Pak, surat permohonan ditujukan kepada LPDP, terus ditembuskan ke dinas gitu ya Pak. Oke, oke. Jadi kita memang tidak meminta rekomendasi atau persetujuan dulu dari dinas. Jadi cukup langsung bisa langsung kita ditembuskan ke dinas tempat Pak yang berada di bawah wanangnya kooperasi tersebut. Kalau tingkat provinsi kooperasinya berarti ke dinas provinsi, kalau tingkat kabupaten kota berarti di dinas kabupaten kota seperti itu Pak. Atau di tingkat pusat. Oke, siap. Mungkin ada pesan-pesan lain Pak sebelum saya pindah ke Revit ID. Untuk di LPDP kita tidak mengenakan tarif apapun selama proses pengajuan Pak. Jadi tidak ada biaya apapun. Kecuali biayanya hanya materai dan perikatan Pak. Itu juga dibayarnya ke notarisnya. Jadi tidak ada nanti mohon tidak menerima apapun ya Pak. Kita tidak terima apapun. Jadi kalau ada informasi ke LPDP harus bayar provinsi sekian dibayarkan di depan itu tidak benar Pak. Jadi kita tetap memberikan pelayanan itu tanpa biaya di depan. Dan tarifnya sudah jelas, tarif bunga yang sudah saya share tadi. Dan nanti untuk pembiaya biaya-biaya lainnya itu hanya biaya materai dan perikatannya saja Pak. Selebihnya itu terkait dengan perizinan yang butuh persyaratan-persyaratan yang sudah saya share itu. Oke terima kasih Pak Andika atas semua sharingnya ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman kooperasi dan UMKM. Tapi stand by dulu ya Pak, karena nanti kita akan foto bersama sebelum acara ditutup. Iya Pak. Oke selanjutnya kita akan ke Refit ID. Apakah Ibu Sylvia Ratna bisa stand by? Iya Mas. Oke Ibu Sylvia, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menyimak Ibu. Jadi kayaknya pengen langsung kerjasama dengan Refit. Ini jadi hal-hal apa saja yang bisa dikolaborasikan dengan Refit, lalu bagaimana kita mengaksesnya. Seperti itu Bu, mungkin perlu ditelaskan lagi. Untuk Refit, jika ingin tahu lebih lanjut terkait dengan produk atau fitur, kemudian fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM atau binaan dari teman-teman kooperasi, itu bisa langsung ke websitenya revit.id. Nanti saya coba tulis di sini. Suaranya enggak dengar Bu ya. Kayaknya ke mute. Halo. Halo, halo. Iya, jadi saya untuk yang terkait dengan Refit tadi Mas ya. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Refit, bisa dibuka di websitenya revit, revit.id. Saya coba tulis di sini ya. Nanti kalau saya tulis di sini teman-teman bisa lihat ya. Iya bisa Bu. Bisa semua informasi terkait dengan apa itu Refit, kemudian layanannya, kemudian fitur-fitur yang bisa digunakan oleh teman-teman UKM ataupun teman-teman dari kooperasi yang memiliki binaan UKM yang ingin masuk ke ranah digital secara mudah. Itu bisa dilihat di sana. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi langsung dengan Refit, bisa kontak ke kami, saya kasih nomor aja ya nanti di sini, langsung ke tim bisnis Refit, mungkin bisa ditulis 081-237-888-572. Nanti saya tulis juga di sini. Itu kita langsung bisa kolaborasi bersama untuk memberikan solusi-solusi ke teman-teman UKM yang sekarang mau nggak mau harus go to digital. Karena memang ada beberapa step yang harus dijalankan. Kurang lebih seperti itu Mas Banu. Oke Bu, kalau untuk kolaborasinya ini apakah ada persyaratan khusus, lalu bagaimana dengan teman-teman di daerah yang mungkin di daerah-daerah yang cukup losok seperti itu, apakah bisa kolaborasi juga dengan Refit? juga apakah ada batasan komoditas atau regulasi yang ada di Refit? Iya, sebenarnya persyaratan untuk berkolaborasi tidak terlalu rumit ya Mas ya, sepanjang kita bis, karena akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Jadi kita custom, tidak ada yang, yang penting komunikasi aja dengan kita. Nanti kita cari jalan solusinya untuk go to marketnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan produk apa saja yang bisa dijual di Refit. Refit ini karena dia toko online dan juga terintegrasi ke beberapa jaringan B2B. Jadi semua produk sih sebenarnya Pak, baik itu produk digital, kalau teman-teman mungkin dari teman-teman yang koperasi pemuda ini punya produk-produk digital, itu juga bisa ditaruh di Refit atau produk-produk yang non-digital. Produk-produk non-digital ini semua produk ya, tidak harus barang-barang yang bisa dikirim dalam jarak jauh, enggak. Baik itu makanan bisa, fashion bisa, kemudian produk olahan, handcraft, dan sebagainya itu semuanya bisa. Bahkan service juga bisa, seperti kelas atau pelatihan, dan sebagainya itu bisa di-post di Refit. Jadi Refit ini produknya bisa digital dan non-digital. Sepanjang tidak melanggar aturan produk, misalnya produk-produk yang memang produk-produk refurbis seperti itu. Ada-ada aturan beberapa produk yang memang enggak boleh dijual secara online. Kita ikutin aturan itu. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Ibu Silvia. Terakhir, kira-kira ada pesan-pesan lain, Bu, untuk teman-teman UKM dan Koperasi? Iya, untuk teman-teman UKM dan Koperasi, jangan takut untuk masuk ke digital. Sekarang sudah banyak sekali salah satunya Refit yang bisa membantu masuk ke digital. Dengan Refit, kita bisa menjangkau pasar yang sebelumnya kalau offline itu hanya di sekitaran kita saja ya. Mungkin di wilayah area kota kita, atau wilayah area kota tetangga, atau kota sebelah. Sekarang kita bisa menjangkau market yang lebih jauh. Beda pulau. Bahkan karena Refit juga sudah terintegrasi dengan logistik cross-border, kita bisa melakukan pengiriman ke Asia Tenggara. Itu baik itu melakukan pengiriman secara langsung, ataupun ada fasilitas COD langsung ke Asia Tenggara. Jadi kalau teman-teman UKM punya produk yang memang marketnya bisa sampai ke sana, barang-barangnya bisa sampai ke sana, bisa sampai ke Singapura, Malaysia, atau bahkan sampai ke Thailand, itu bisa dikirim melalui, menggunakan Refit, dan bisa dibayarkan melalui COD juga. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk pindah ke digital, bisa langsung diimplementasikan. Karena Refit untuk setup-nya hanya butuh tiga langkah. Langkah daftar, langkah pasang produk, kemudian integrasikan ke jaringan pemasaran. Itu saja. Kurang lebih seperti itu, Mas Bandung. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Silvia. Tadi pesannya jelas untuk teman-teman kooperasi dan UMKM, bahwa jangan takut untuk memasuki dunia digital, karena new normal sama dengan dunia digital. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi garis bawah. Ini kita bersyukur karena cukup lengkap ya. Jadi untuk teman-teman UKM dan kooperasi, dari permodalan, tadi sudah ada LB, DB, UMKM, dan dari jaringan pasar, nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari Refit ID. Berikutnya, sebelum kita menutup webinar ini, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Mas Beta dari Exxon Mobile. Lalu setelah itu, kita akan ada foto bersama, pembagian e-sertifikat, juga pembagian materi yang tadi sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita. Langsung saja kita menuju ke Mas Beta dari Exxon Mobile. Oke, terima kasih Mas Banu, dan Mas yang lainnya, terima kasih. Jadi kesempatan ini adalah kesempatannya baik bagi kita bersama ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berbagi tentang informasi, berbagi tentang ide-ide yang menyegarkan, dan terus terang ini menjadi awal yang bagus bagi kita bersama. Karena apa? Karena sebetulnya sisi positif harus selalu diambil dari setiap keadaan, bahkan dalam keadaan sesulit apapun, di situ harus diambil bahwa pasti ada terobosan atau challenge tersendiri, sehingga kita bisa move on ataupun bergerak untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kalau misalnya beberapa saat yang lalu, kita masih gamang dalam menghadapi situasi milenial, dengan COVID ini sekarang mau tidak mau kita dipaksa untuk hidup dalam situasi milenial. Which is, itu akan bagus. Ada semacam survival of the fittest, bagi siapa yang bisa kuat dan bertahan, dia akan bisa adaptif terhadap situasi ini, dan dia pasti akan bisa survive untuk berikutnya. Jadi, selain tantangan, kita juga mendapatkan challenge, opportunity untuk bisa berkembang. Makanya pada kesempatan hari ini kita bisa banyak belajar dari rekan-rekan sekalian yang tadi sudah menyampaikan materi, Ibu Sylvia, dan sebagainya. Dan harapan kami itu semua bisa di-follow up, bahkan kalau perlu nanti teman-teman juga bisa langsung bisa berkoordinasi ataupun melakukan kajian dan potensial menjajaki kerjasama tersebut, sehingga teman-teman bisa langsung move on ataupun bergerak untuk mendapatkan opportunity ataupun kesempatan yang bagus untuk kedepannya. Exxon Mobil dan SKK Amigas dalam hal ini menjadi fasilitator untuk beberapa kegiatan, terutama untuk beberapa program penggembangan masyarakat, dan itu semua juga menjadi salah satu concern kita bersama untuk bagaimana selalu adaptif dan selalu bisa merespon segala situasi dengan berbagai challenge atau berbagai tantangan, sehingga opportunity tersebut bisa selalu didapat. Dan kami juga berharap bahwa untuk rekan-rekan sekalian yang kemarin menjadi binaan Exxon ataupun yang sudah berkontribusi dalam program pengembangan kegiatan kemasyarakatan, itu bisa memanfaatkan segala opportunity ataupun kesempatan ketika kita bisa berbagi dengan banyak pihak. Harapannya adalah apa yang teman-teman lakukan selama ini, itu bisa menjadi dasar untuk semakin maju ke depan, dan harapan kami juga bahwa jaringan yang dibangun dalam platform milenial ini bisa menjadi sarana yang bagus untuk memberikan lompatan-lompatan pengembangan ekonomi, pengembangan edukasi, dan pengembangan komunikasi juga dengan tidak hanya lokal, tetapi saatnya sekarang kita berpikir lokal dan global sekaligus. Itu saja dari kami, terima kasih untuk segala kesempatan ini, dan harapannya adalah ke depan kita masih bisa untuk melanjutkan kerjasama ataupun saling berbagi informasi tentang ini semua. Thank you, appreciate untuk semuanya. Salam sehat semua. Oke, terima kasih Mas Betta, perwakilan dari ExxonMobil, atas petua-petua yang tadi sangat menyegarkan ya. Jadi di tengah kondisi yang sulit ini, pasti walaupun ada pintu yang tertutup, pasti juga ada pintu yang terbuka. Jadi peluang-peluang itu pasti ada, namanya manusia pasti jago untuk beradaptasi, terus yang harus digarisbawai adalah bagaimana kemampuan kita bukan lagi bersaing, tapi justru berkolaborasi. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Selanjutnya kita akan sesi terakhir, sesi foto bersama. Jadi silakan untuk semua peserta, di daftar saya ada 45 peserta untuk membuka videonya. Untuk bisa kita screen capture nanti. Silakan untuk dibuka videonya semua, biar terlihat wajah-wajahnya dari mana saja. Juga untuk e-sertifikat dan materi digitalnya ada di chat ya. Jadi ada linknya, silakan pencet di linknya, akan terhubung ke materi dan sertifikatnya. Silakan teman-teman dibuka videonya, agar kita bisa foto bersama. Oke ya. Oke ya, karena sudah cukup banyak yang terbuka. Ini kita akan foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya. Kami dari Yayasan Satu Nama mengucapkan terima kasih kepada Iksan Mobil, Revit ID, dan LPD BKOMKM. Juga kepada lima kooperasi yang ada di Bocenegoro dan Tuban. Akhir kata, saya mohon maaf untuk segala perkataan yang kurang pas atau bagaimana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Untuk materi dan sertifikatnya bisa diunduh di link yang ada di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Om swastiatu, namo buddha. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Andika Tunandar. Terima kasih semuanya. Mohon izin left. Terima kasih Pak Banu. Terima kasih Pak Barul. Silahkan. Terima kasih Pak Silvia. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua penitian dan seluruh partisipan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dari Sulawesi. Oke, Sulawesi terima kasih. Mas Chris. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mas Jumali. Malah gak ada gak mas Chris? Siapaan main ke PIP? Sampai ketemu. Sampai ketemu. Kapan mulai mu? Sampai ketemu. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Halo, ya.